Oke, sekarang gue kedatangan sebuah paket yang udah lama banget nyampe disini, cuman baru sempet gue unboxing. Jadi, ceritanya gue beli sebuah HP Android. Ini gue kasih ini ya, biar males nyansornya gue ngedit-ngedit videonya. Nah, jadi ceritanya gue beli HP Android, harganya itu cuman 100 ribuan, tepatnya 115 ribu gue dapet sebuah Android. Nih, gue beli langsung dari Shopee, anjir. Tuh, gue gak tau bentukan Androidnya seperti apa secara aslinya, karena gue cuman liat foto utamanya, dan foto utamanya itu kayak kurang jelas ya, jadi yaudahlah ya. Berhubung gue udah kepo, yaudah langsung gue beli. Dan untuk ukuran kotaknya, dia lebih besar dari kotak iPhone ya, dari ininya. Tapi gue gak tau ini dari packingannya, atau memang kotaknya gede ya, daripada berbacot-bacotnya, mendingan langsung gue unboxing aja. Intinya ini sebuah HP Android, harganya 115 ribu, kira-kira bentukannya seperti apa, sekarang kita cus unboxing. Dan sekarang langsung gue unboxing aja, gue juga penasaran banget cuy. Biasanya gue buat video tuh, bacotnya tuh lama banget ya kan, biar videonya durasinya panjang. Tapi kali ini tidak, langsung sat-sat-sat-sat aja, karena gue penasaran ya. Tahun 2022, 100 ribu gitu loh, dapet HP Android, tepatnya 115 ribu. Kira-kira buat apa gitu nih HP ya. Ini udah terjual cukup baik juga di seller ini. Ini packingannya cukup rapi, cukup aman, safe maksud gue. Ini lo bisa lihat. Taraaaat, dan... Taduh, 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 besi-besiin dulu. Dan gue dibonusin sebuah masker. Jadi teringat, dulu-dulu tuh waktu COVID-COVID bermunculan tuh banyak pemain masker ya kan. Sekarang masker tuh karena udah pemainnya banyak, jadi udah gak ada harga juga sekarang. Udah murah juga masker ya kan. Nah gue dibonusin masker, good job. Ya, 100 ribu, kapan lagi dapet bonus-bonusan. Nah ini HP-nya seperti ini, ini adalah T-Phone. HP T-Phone, tapi gue gak tau tipe apa ya. Oh, ini ada nih, T-Phone A508. Nah kalau dibandingin ternyata sama kotak iPhone, ternyata kecil kotaknya. Untuk tebelnya sama. Tebelnya sama sama kotak iPhone. Tapi dia kayak lebih pendek gitu. Bisa lihat sendiri ya. Dan untuk beratnya gak terlalu berat. Ini kalau dari samping ada tulisannya 3G. Kalau dari sampingnya lagi ada tulisan 3G lagi. Ini kayak copy paste aja. Cuman yang ini begini, yang ini begini ya. Sama-sama aja. Nah disini ada tulisan bla 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 T-Phone A508 bla 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 bla. Dan ini ada IMEI, 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 IMEI. Karena SIM-nya banyak. Jadi udah sekarang kita langsung unboxing aja. Buset, ini ada tulisan Blackberry Messenger. Ya, jelibin punya cuy. Udah lama banget ya kan. Sekarang gue udah pake yang versi 11. Ini masih jelibin-jelibinan ya kan. Android yang harga sejutan aja udah Android 11 ya kan. Ini langsung kita unboxing. Dan dalamannya seperti ini. Anjir. Gila ya. 100 ribu cuy. Dapet HP baru gitu. Ini literally bener-bener baru ya. Lo bisa liat nih. Di plastikin. Dan ini masih ada anti goresnya. Ini bukan pelindung layar. Tapi ini memang bawa pabrik kayak ada plastik. Jadi kalau lo mau pake tinggal dikletek lagi. Cuman sayang ini cuma buat konten. Bukan buat gue pake. Jadi gak gue buka itunya. Terus di bagian dalamannya lagi. Lo bisa liat. Wuh. Ternyata bagian dalamannya masih komplit. Nah ini drill full set tuh seperti ini. Kalau HP jaman sekarang tuh. Nih. Nah. Tuh. Kalau HP jaman sekarang tuh. Full set. Tapi full setnya cuma kabel doang. Nah kalau drill full set tuh begini cuy. Tuh. Lo bisa liat. Ini ada kabelnya. Ini kabelnya diplastikin. Ini. Ini menurut gue gok sih. 100 ribu dapet sebegininya. Ini kabelnya. Dia colokin USB ke Android biasa. Nah ini ada adaptor ya. Adaptor kita buka dulu. Cus buka dulu lah ya. Anjir. Nah. No komplain. Pokoknya semua yang ada di packingan ini. No komplain. Gue hanya kasih tau ke lo semua. Ini harganya soal seribu men. Ini kalau lo bawa temen lo nongkrong di Starbucks ya. Ini udah lebih murah ini daripada kopi lo yang di seturbuk-seturbuk gitu ya. Ini. Ini parah sih. Ini adaptor. Ini kabelnya. Terus next ada apa lagi? Nah ini yang gue bilang drill full set. Nih drill full set. Biasanya ini buat colok ya. Buat denger-dengar radio gitu. Anjir. Masalah build quality. Jangan dipertanyakan nih HP 100 ribuan. Dan yang terakhir. Ada baterainya. Serta manual booknya. Oh disini tidak ketinggalan. Ini apa ini? Time to connect. Ini biasanya kartu garansi gitu. Nah kalau enaknya beli resmi. Dia tuh kayak ngasih alamat-alamat gitu ya kan. Dimana kita harus bawa ke service center. Tapi gue kepo. Tifon pusat service resmi sebanyak apa sih? Anjir panjang banget. Disini ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan ya kan. Itu ada Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. Banyak banget. Disini ada Jakarta, ada Banten, ada Jawa Barat, Jawa Tengah. Disini ada Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat. Jadi enaknya kalau beli HP resmi yang udah punya tempat resmi ya. Buat service center-nya tuh enak. Ini kartu garansi. Nah ini kartu garansi resmi tuh beda men. Beda sama yang ala-ala distributor iPhone-iPhone punya. Ini kayak begini-begini nih. Ini kalau begini ya kalau lo beli baru ada kartu garansi. Cuman kadang kalau ngeklaim agak susah kan. Kalau ini dia udah berbadan resmi gitu. Pusat resminya. Anjir. HP 100 ribu dapet Android resmi. Anjir. Resmi Indomain. Nah ini baterainya. Nah jadi disini dalam kotak lo bisa lihat sendiri sangat komplit lid-lid. Ada sebuah kabel Android. Ya oh nggak usah gue plastikin takutnya baterai kosong. Ada adapternya. Terus disini ada headsetnya buat dengerin radio atau dengerin musik jelas. Kalau Android bisa masukin SIM card SD card maksud gue. Nah ini untuk baterainya sendiri. Untuk baterainya terpisah ya tipikal HP-HP murah lah. Ini untuk kapasitasnya 1420 mAh. Anjir. Ini udah setara mirip-mirip kayak iPhone SE ya. iPhone SE generasi pertama. iPhone 5S ya begitu-begitulah nih. MAHnya begini-begini lah ya. Jadi ya buat lo yang beli iPhone harga sejuta. Kapasitas baterainya setara sama Android harga seribuan. Dan untuk kemulusannya ya jelas dong. Ini buset. Masih baru cuy. So seribu men. So seribu dapet HP super mulus. Ya lo bisa lihat sendiri. Ya ini lecet-lecet gue pegang unboxing bekas-bekas sidik-sidik jari gue lah. Terus dari samping seperti ini lo bisa lihat tuh. Ya kan? Dari sampingnya lagi seperti ini tuh. Ini bener-bener literally baru ya. Ini bagian depannya seperti ini. Tuh lo bisa lihat. Sekarang kita coba pasang baterainya. Untuk bagian dalamnya ini ada SIM 1, SIM 2 sama buat SD card. Nah disini nomor ini ada 2. Dia ada 2 SIM card soalnya. Dan ya udah langsung kita coba pasangkan baterainya kira-kira. Bisa nyala atau tidak. Kalau nggak bisa nyala. Gue cas dulu. Set. Dan tombol powernya sebelah mana? Tombol powernya ini atas. Langsung gue tekan. Kita coba lihat. Dan masih nyala kondisinya seperti ini. Anjir. 100 ribu men. Dapat HP full set. Bunyinya. Bunyi ringtone ya tuh. Bunyi menu masuk ya kan. Anjir. 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 Ini untuk layar. No complain ya. Ini layar menurut gue di harga 100 ribuan. Lebih dari bagus. More than enough. Biasanya kalau beli Nokia-Nokia yang baru tuh. Layarnya masih hitam putih ya. Black and white. Tapi ini udah layar warna. OS Android. Lo bisa download apps-apps ya. Yang masih support sama OS Android yang versi lama. Dan ini dia tampilan dalamnya. Anjir lah ya. 100 ribu dapat Android seperti ini. Ini kalau dilihat dari layarnya. Sumpah ini bener-bener gue gak bisa complain sama sekali. Brightness-nya cukup terang ya. Cukup terang. Dan sensitivitasnya cukup bagus loh. Oke gue coba berselancar-selancar di HP ini. Jadi disini ada menu BBM Blackberry Messenger-nya. Tapi udah lama banget. Sini ada logo Play Store-nya. Ini ada menu setting. Ini galeri. Ini kamera. Ini icon-icon interface Android kuno parah ya. Ini kita langsung masuk ke menu-nya. Disini ada musik. Ada maps. Ini ada maps-nya lagi. Ada kamera. Ada kalender. Ada jam. Ada Google. Sini kalau dilihat nih. Iya bener-bener. Apa ya. Bener-bener Android lah ya. Nah ini kalau buat typing-typing. Nanti kita coba typing-typing. Apakah sensitivitasnya. Anjir. Anjir. Enak men. Enak. Enak parah nih HP. Ini kalau buat ketik-ketik. Dia tuh beda ya. Gimana ya kalau Android-Android yang harganya gope-gopean baru itu kayak kentang banget. Tapi ini ya meskipun harganya kentang parah. Cuman. Mantap lah. Cuman sayang sekali untuk kamera gue gak ngetes. Gue gak ada SD card karena gue pake iPhone. Jadi gue ya kemana-mana gak pake SD card. Nah ini gak bisa tes foto. Cuman lo bisa liat tuh kameranya. HP 100 ribu Android ada kamera. Ini sangat-sangat-sangat lebih dari cukup. Untuk kameranya gue gak bisa kasih liat ke lu. Karena disini gak ada SD card ya. Tapi intinya ini worth it parah sih men. Ini bisa foto bisa ngerekam loh. Enak loh ini HP sumpah. Untuk masalah build quality ini gak bisa di komplain. Karena sejatinya ini HP harganya cuman 100 ribuan. Jadi menurut gue masalah build quality ini bagus parah. Bagus banget. Kalau biasa kita beli candy bar gitu di harga 300, 200, 150 ke atas gitu. Itu masih candy baran. Dan tapi ini Android cuy. Jadi menurut gue. Ini kalau diliat dari deket aja. Dia ada bezel-bezelnya. Ada tombolnya. Ada tombol-tombol volume, tombol power yang terlihat simple. Ada jack audionya. Ada kameranya. Ya kan. Ini udah bagus banget. Nah untuk masalah LCD ini gue agak kaget sih. Gue pikirnya tuh kayak HP 100 ribuan kayak bakal redup banget layarnya. Tapi enggak. Di studio gue pencahayaan yang terang. Dia tuh terlihat terang barah. Terang parah LCD-nya. Dan lo bisa lihat sendiri. Ini warnanya tuh keluar nimbul banget ya kan. Jadi kayak udah menurut gue 100 ribu. Lo dapet layar enak. Dan tombol-tombolnya bentukannya ini OS Android punya. Meskipun sistem lama. Ini bagus banget. Dan yang paling gue speechless parah. Di harga 100 ribuan tahun 2022. Dapet HP baru OS Android. Meskipun jadul. Ini bisa Whatsappan. Ada aplikasi Whatsapp. Gila banget sih. Ini sih Tipon satu ini. Jadi menurut gue. HP ini kalau ditanya. Worth it. Dari segala sisi. Segala sudut. Siapapun yang beli ini worth it. Parah nih HP.